Intro Jatantras Satreskrim Polres Asahan tangkap pelaku kemenuhan seorang wanita yang dibalut selimut dan dibuang di pinggir jurang di desa tangga Ayek Songsongan Asahan, Sumatera Utara. Inilah tersangka JL berusia 51 tahun, warga Lebuhan Batu terpaksa diberikan tindakan tegas terukur karena melawan dan melarikan diri saat hendak ditangkap petugas. Jatantras Reskrim Polres Asahan menangkap pelaku di wilayah kota Medan yang ingin menghilangkan jejak setelah melakukan pembunuhan kepada korban. Aksi sadis tersangka ini dilakukan karena terbakar api cemburu hingga terjadi cekcok dan pengeniayaan hingga menghilangkan nyawa korban. Pelaku ini adalah kekasih gelap si korban sendiri. Setelah menghabisi nyawa korban di rumah kontrakannya di daerah Rantau Prapat, pelaku langsung membawa mayat korban di daerah desa tangga Kabupaten Asahan. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto menjelaskan, dari hasil otopsi korban jelas merupakan korban pembunuhan karena korban tewas kehabisan nafas yang dicekik pada bagian leher dan adanya bekas lebam akibat pukulan benda tumpul. Dr. Forensik menyatakan bahasanya korban meninggal ini karena ada lulus hauran pernafasan. Ini bahasanya ini masan korban tidak wajar, hidup lemas asfiksia. Asfiksia ini penekanan pada leher karena ada sesak nafasannya disertai dengan trauma kerasan berat tumpul di bagian dana. Ini yang menyebabkan korban meninggal dunia. Atas perbuatannya terhadap tersangka diancam pasal berlapis pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudipane melaporkan. Terima kasih telah menonton!